Setelah dinding Menara Sage Agung menyerap darah para ahli keluarga Sikong, mereka tiba-tiba menyala dan membentuk pola merah darah yang mengerikan. Lalu mereka berubah menjadi petir dan menyerbu. Ledakan. Petir berwarna merah darah menari-nari di udara dan pecah. Kemudian, para ahli dari Istana Burung Vermilien dan Istana Delapan Angin berteriak. Mereka langsung terbelah, dan retakan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Yang lainnya, seperti mereka yang berasal dari lembah naga dan kuil bulan gelap, merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Petir berwarna merah darah di sekitar mereka terus menyambar, seolah-olah telah berubah menjadi lautan petir berwarna merah darah. Itu sangat mengerikan. Sang leluhur agung telah muncul. Orang bijak agung kita telah muncul. Anggota keluarga Sikong berlumuran darah dan pucat. Banyak dari mereka yang sudah jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat gembira. Hati mereka menjadi fanatik. Sang bijak agung akhirnya muncul untuk menyelamatkan mereka. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah sang bijak agung belum sepenuhnya mati? Ekspresi para ahli di sekitar semuanya berubah. Beberapa sage bahkan berteriak dingin dan membelah petir yang mengerikan itu. Kemudian, mereka dengan cepat menyerbu. Pada saat yang sama, patung sang bijak agung di atas pun bergerak. Aura yang sangat mengerikan mengalir turun. Itu adalah aura yang benar yang membentuk segel besar yang turun dari langit. Dengan bunyi ledakan, dua orang sage langsung terpental. Kedua sage itu menjerit saat tubuh mereka terbelah dua. Mereka buru-buru menyeret mayat mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa itu tadi? Sebenarnya ada sesuatu di sini yang dapat mengancam mereka. Yang lain juga mendonga. Mereka melihat ada patung sang bijak agung di atas sana, berdiri di sana dan menekan segalanya. Terlebih lagi, Lin Suan dan yang lainnya berdiri di dekat patung grit sage. Sial, bagaimana anak itu bisa sampai di sana? Mungkinkah dialah yang melancarkan serangan tadi? Tidak, itu aura yang lurus. Apakah itu dari keluarga Sikong? Dari patung manakah asal-usulnya? Mungkinkah bocah nakal itu datang ke sana demi patung sang bijak agung? Saat memikirkan hal ini, mata banyak orang langsung memerah. Jika mereka bisa mendapatkan patung grit sage dan memahami rahasia di dalamnya. Mungkin mereka bisa mendapatkan warisan sang bijak agung. Dalam sekejap, banyak orang bergegas mendekat. Namun, pada saat ini, patung grit sage juga menunjukkan kekuatannya. Kilurus terus memancar ke segala arah, menghantam orang-orang yang ingin mendekat, menyebabkan mereka menjerit sengsara. Jantung Lin Suan dan yang lainnya berdebar kencang. Aura yang dilepaskan oleh patung grit sage saja sudah sangat mengerikan. Jika dia benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Bahkan sebuah patung pun begitu kuat. Dia bertanya-tanya seberapa mengerikannya seorang bijak agung sejati. Semua orang berseru kaget. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kelegaan. Karena pada saat itu, mereka sedang melayang di samping patung sang bijak agung. Dapat dikatakan bahwa mereka berdiri berdampingan dengan patung tersebut, dan bukan di bawah kaki sang bijak agung. Karena itu dia tidak diserang oleh roh kebenaran. Namun, jantung mereka masih berdetak kencang. Siapa yang tahu kalau patung grit sage akan tiba-tiba menyerang mereka? Naga merah mengerutkan kening. Bocah, cepatlah dan pikirkan cara untuk menyingkirkan benda itu. Jika tidak, semakin banyak orang akan menjadi sasaran mereka. Pada saat itu, akan merepotkan untuk melakukan suatu tindakan. Lin Suan juga berkata, Tentu saja aku tahu, tapi benda ini terlalu aneh. Aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Wajahnya sedikit pucat. Dengan kekuatan tubuh ilahinya, apa yang tidak bisa dia angkat. Namun patung sang bijak agung itu tidak bergeming. Berdengung. Para resi di bawah bergegas mendekat sekali lagi, mencoba mendekati patung sang resi agung. Karena bagi mereka, warisan sang bijak agung pastilah disembunyikan di dalam patung sang bijak agung. Oleh karena itu, mata mereka menjadi merah. Darah mengelilingi tubuh mereka, dan beberapa dari mereka bahkan akan mengaktifkan garis keturunan mereka. Melihat ini, Lin Suan sangat cemas. Namun pada saat ini, jiwa pedang naga agung tiba-tiba terbang keluar dan menusuk ke arah patung sang bijak agung. Adegan ini benar-benar terlalu tiba-tiba. Begitu tiba-tibanya hingga Lin Suan pun terkejut. Naga merah, yang ruyu, dan yang lainnya berteriak. Apa yang terjadi? Mungkinkah Lin Suan telah bergerak? Mereka berbalik dan melihat wajah terkejut Lin Suan. Dalam sekejap, roh pedang naga agung bertabrakan dengan patung sage agung. Kemudian, ia melepaskan sejumlah energi yang mengejutkan. Gelombang pedang yang mengerikan menerjang ke segala arah, dan roh kebenaran surga dan bumi melonjak liar. Sebuah retakan muncul pada patung sang bijak agung dan menyebar ke segala arah. Lin Suan tersentak. Patung grit sage hancur. Apa yang sedang terjadi? Di sampingnya, naga merah berteriak. Nak, apa yang kau lakukan? Lin Suan berkata, bukan aku yang melakukannya. Roh pedang naga agung yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Apa? Mendengar ini, Yan Ruyu dan yang lainnya tercengang. Naga merah bahkan lebih terkejut. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Memang, Lin Suan sangat bingung. Namun, kelopak matanya segera berkedut, dan tanda-tanda emas muncul di matanya. Dia menatap patung sang bijak agung. Tidak, ada sesuatu di patung itu. Lihat. Lin Suan berseru. Jantung Dark Red Divine Dragon dan dua lainnya berdebar kencang. Mereka melepaskan kekuatan mereka untuk menahan aura yang menakutkan dan luar biasa itu. Pada saat berikutnya, mereka melihat patung sang bijak agung terbuka, dan sesosok tubuh muncul di dalamnya. Sosok itu juga seorang pria dengan wajah berwibawa. Rambutnya yang hitam terurai hingga ke bahu, dan auranya sangat mengerikan. Sosok itu tampak persis seperti patung itu. Apa yang terjadi? Mengapa ada orang lain di dalam patung itu? Apakah itu patung lainnya? Atau apakah itu mayat sang bijak agung? Memikirkan hal itu, jantung mereka berdebar kencang. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah. Karena mereka menyadari bahwa mata sosok dalam patung dewa agung itu bersinar. Yang satu hitam bagaikan tinta, dan yang satu lagi merah bagaikan darah. Jenis mata apa itu? Selain itu, warna matanya sangat aneh. Di antara mereka, mata merah dan merah menyala bergerak. Rambut semua orang berdiri tegak, dan mereka mundur dengan panik. Mata patung yang tampaknya merupakan mayat sang bijak agung itu benar-benar bergerak. Mungkinkah pihak lainnya tidak meninggal? Pihak lainnya masih hidup? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka serasa ingin pecah. Seorang bijak agung yang masih hidup. Astaga, sesuatu yang besar akan terjadi. Mundur cepat, Lin Suan meraung dan segera mundur. Namun, sudah terlambat, bola mata merah darah itu berbalik, dan tiba-tiba, aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Ia menyapu ke segala arah. Seluruh menara Saga Agung bergetar hebat. Pemandangan ini mengejutkan para ahli dari kuil kegelapan dan lembah naga. Hanya orang-orang dari keluarga Sikong yang awalnya tercengang, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Patriark, Patriark telah melakukan keajaiban. Jiwa sisa sang Patriark masih ada di sini. Selamat datang sang Patriark. Mereka berlutut di tanah dan terus menyembah. Kekuatan garis keturunan dalam tubuh mereka melonjak dengan cepat. 3.392 Sial, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak ahli tercengang. Banyak dari mereka yang mendongak, tubuh mereka gemetar. Patung sang bijak agung telah dihidupkan kembali. Banyak orang terkesiap ketika mendengar ini. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Tidak mungkin, bagaimana mungkin sebuah patung bisa dihidupkan kembali? Akan tetapi, mereka melihat beberapa orang suci mundur karena ketakutan. Memang, beberapa orang bijak ingin merampas patung bijak agung karena mereka mengira patung itu berisi pusaka bijak agung. Namun, sekarang mereka didorong keluar oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Mereka bahkan melihat mata patung dewa agung berkedut. Ini membuat rambut mereka berdiri tegak. Berdengung. Menara Gritsage bergetar lebih keras lagi. Cahaya merah di mata patung Gritsage tiba-tiba bersinar terang, menutupi sembilan langit dan sepuluh daratan. Pada saat berikutnya, semua orang di dalam diselimuti. Oh tidak, mereka melawan seperti orang gila. Ledakan. Mereka tertabrak ke dalam kehampaan dan menghilang. Yan Ruyu dan yang lainnya juga berseru dan menghilang. Jiwa pedang naga besar Lin Suan meraung dan memotong cahaya merah. Ia menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengerutkan kening. Wajahnya sangat muram karena dia menyadari bahwa selain dia, semua orang di Menara Sage Agung telah menghilang. Apakah mereka semua terbunuh? Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Kartu Trufyan Ruyu sama sekali tidak kalah dengan jiwa pedang naga agungnya. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak dibunuh. Jika mereka tiba-tiba menghilang, kemungkinan besar mereka diteleportasi. Memikirkan hal itu, wajahnya tampak muram. Bukan hanya tingkat ketiga, tingkat kedua, bahkan orang-orang di tingkat pertama semuanya diselimuti oleh cahaya merah dan menghilang. Di luar, orang-orang yang belum masuk juga melihat Menara Gritsage bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Mereka amat terkejut. Mungkinkah ada pertempuran yang mengejutkan di dalam? Bahwa Menara Gritsage berguncang. Sebelum mereka sempat berpikir, Menara Sage Agung bergetar hebat, menyebabkan sembilan langit dan sepuluh daratan runtuh. Pada saat berikutnya, semua ahli asing di Laut Void diteleportasi keluar. Di luar Laut Hampa. Banyak sekali pakar yang menunggu di sana. Mereka semua adalah orang-orang dari berbagai klan besar yang siap menyambut mereka. Pada saat ini, wajah orang-orang dari sekte tersebut tampak santai. Banyak orang duduk di perahu roh atau binatang iblis, menyeruput teh dan mendiskusikan dao. Saya penasaran bagaimana keadaan makhluk kecil ini di dalam. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan mata berkedip-kedip. Rambutnya sangat panjang, menjuntai hingga ke kaki. Warnanya putih tak tertandingi dan memancarkan aura yang aneh. Ini adalah tetua agung keluarga Sikong. Ada secerca harapan di matanya. Mudah-mudahan, mereka dapat menemukan keberadaan orang bijak agung. Jangan khawatir, tetua, kami sudah siap kali ini. Banyak ahli yang akan datang. Kali ini, bahkan Sikong Jing yang memiliki garis keturunan murni pun ikut masuk. Pasti tidak akan ada masalah. Anggota klan Sikong lainnya juga berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, tetua agung mengangguk, mengambil teh roh di sampingnya, dan perlahan mencicipinya. Di sisi lain, makhluk-makhluk perkasa lembah naga juga tengah mengobrol dan tertawa. Mereka sangat yakin dengan susunan pemain dan kekuatan pemain andalan mereka. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal yang tidak terduga. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemetar hebat terdengar. Lautan hampa di depan mereka tiba-tiba bergejolak dengan ombak, menghantam ke segala arah. Suatu kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh alam semesta. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Para makhluk kuat dari sekte besar di sekitarnya semuanya berhenti berbicara dan berdiri satu per satu. Orang-orang dari keluarga Sikong mengerutkan kening. Mungkinkah perubahan di lautan Void ada hubungannya dengan orang bijak agung yang mereka cari? Sebelum mereka sempat mengetahuinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Void Ocean. Kemudian, sosok-sosok terbang keluar dari retakan tersebut. Mereka keluar. Setelah melihat angka-angka itu, banyak orang tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka semua adalah orang-orang mereka. Orang-orang ini sudah keluar. Namun, seharusnya tidak demikian. Mereka keluar lebih awal dari yang mereka duga. Benar saja, orang-orang ini adalah petualang dari Samudra Void. Setelah terbang keluar, mereka merasa pusing dan mata cekung. Kemudian, mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Namun, ketika mereka melihat para tetua keluarga mereka masing-masing, mereka semua tercengang. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa aku keluar? Mereka semua tercengang. Para tetua dan makhluk kuat bahkan lebih bingung. Mereka buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu keluar pagi? Para makhluk kuat dari Lembah Naga, Istana Delapan Angin, dan Istana Merah Gelap semuanya maju untuk mencari orang-orang mereka. Banyak orang kembali ke kam mereka masing-masing. Di antara mereka, ada yang berteriak-teriak. Apa yang sedang terjadi? Di mana Yue Lingzi, orang-orang di Istana Bulan Gelap adalah yang pertama berteriak. Ini karena mereka menyadari bahwa keajaiban mereka yang paling menonjol, Yue Lingzi, yang masuk kali ini, telah menghilang. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Yue Lingzi adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Apakah seorang sage melakukannya? Yang lainnya menghirup udara dingin? Pada saat ini, teriakan lain terdengar. Sial, di mana Longsan? Yang lain tercengang lagi. Longsan adalah salah satu jenius tak tertandingi di Lembah Naga. Dia tidak kalah dengan Yue Lingzi. Terlebih lagi, tubuhnya begitu kuat sehingga bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Sekarang, dia juga menghilang. Banyak orang bersorak gembira. Mereka tidak menyangka dua orang jenius teratas akan mati di lautan kekosongan. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang lagi. Bukan hanya dua orang jenius. Pada akhirnya, mereka semua gemetar. Setelah itu, orang-orang dari Istana Bahuang dan Klan Sikong mulai berteriak. Mereka adalah para jenius teratas dari Istana Bahuang. Sikong Jing, Huang Batian, dan yang lainnya juga menghilang. Mustahil, kan? Para tetua di sekitar semuanya menghirup udara dingin. Wajar saja bila satu atau dua orang jenius yang tak tertandingi meninggal. Lagipula, kecelakaan terjadi sepanjang waktu. Namun sekarang, semua jenius dari keluarga dan sekte besar telah menghilang. Ini tidak biasa. Siapa yang membunuh mereka? Sial, siapa yang membunuh mereka? Orang-orang dari sekte utama menata para orang bijak di sekitar mereka. Menurut mereka, hanya seorang sage yang bisa membunuh sejumlah orang jenius pada saat yang bersamaan. Namun, para makhluk kuat dari sekte masing-masing berlutut di tanah dan menangis histeris. Para tetua bukanlah orang bijak. Lin Woody lah yang membunuh Yue Lingzi. Apa, Lin Woody? Di sisi lain, orang-orang lembah naga menggertakkan gigi karena marah. Lin Woody lah yang membunuh Long San. Orang-orang di sekitar tercengang. Itu Lin Woody lagi. Lin Woody terlalu kuat? Bukan. Dia membunuh dua orang jenius sekaligus. Huang Batian juga dibunuh oleh Lin Woody. Makhluk-makhluk perkasa dari Istana Angin 8 tampak sangat dingin. Yang lainnya bahkan lebih tercengang. Para makhluk perkasa dari Istana Burung Vermillion menggertakkan gigi dan berkata, Sialan, Lin Woody lah yang membunuh beberapa orang jenius kita. Semua orang mati rasa. Itu semua perbuatan Lin Woody. Tunggu, mereka melihat keluarga Sikong. Di mana Sikong Jing? Mungkinkah itu juga perbuatan Lin Woody? 3.393. Mereka tidak mengira hal itu mungkin. Mereka tahu bahwa klan Sikong bukanlah klan biasa dan memiliki hubungan yang tak dapat dijelaskan dengan samudera kekosongan. Di masa lalu, para ahli keluarga Void yang masuk memiliki garis keturunan yang diperkuat, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang di luar. Oleh karena itu, mereka semua memandang klan Sikong. Tetua agung klan Sikong berdiri dengan ekspresi serius. Pusat-pusat kekuatan di sekitarnya juga sangat cemas. Namun, orang-orang yang keluar semuanya berlumuran darah. Kulit mereka sangat pucat. Mereka menggertakan gigi dan berkata, Lin Woody membunuh Jing'er. Apa? Apakah itu benar-benar Lin Woody lagi? Orang-orang di sekitar Void Ocean menjadi gempar. Semua orang menjadi gila. Lin Woody sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di antara para half-saint. Bahkan beredar rumor bahwa Yan Nantian, penerus Kaisar Agung, bukanlah tandingannya. Dapat dikatakan bahwa namanya bergema di seluruh jalan kuno bintang. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia masih seorang half-saint muda. Kali ini, begitu banyak jenius top dari sekte besar telah membawa banyak pembangkit tenaga listrik. Ada orang suci di antara mereka. Mungkinkah mereka tidak bisa menghentikan Lin Woody? Apa yang telah terjadi? Apakah Lin Woody melawan orang-orang itu sendirian? Mereka tidak tahu. Ah! Tetua Agung Klan Sikong meraung ke langit. Rambut putihnya menari liar tertiup angin, dan tatapannya menakutkan. Aura pembunuh di tubuhnya terlalu mengerikan. Pada saat ini, dia seperti dewa kematian yang mengambang di kehampaan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Mereka yang dari Klan Sikong bahkan berlutut di tanah. Tetua Agung melayang di kehampaan. Suaranya yang tajam bergema ke segala arah. Di mana Lin Woody, kemarilah. Suaranya bagaikan ribuan pedangki, menyebabkan kulit kepala semua orang terasa geli. Hati semua orang bergetar, dan mereka tanpa sadar melihat ke satu arah. Arah itu adalah tempat orang-orang bintang langya berada. Mereka tahu bahwa Lin Woody telah datang bersama orang-orang bintang langya. Pada saat ini, dia seharusnya kembali ke tempat itu. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah itu. Detik berikutnya, mereka tercengang. Mereka melihat pusat kekuatan dari bintang langya berdiri di sana. Namun, mereka tidak melihat Lin Woody. Mereka hanya melihat naga bersama Lin Woody, Yan Ruyu, dan Setan Utara. Namun, Lin Woody telah menghilang. Di mana Lin Woody, mungkinkah dia telah tewas bersama para jenius itu? Itulah yang dipikirkan semua orang. Mereka merasa bahwa jika memang demikian halnya, hal itu masih dapat diterima. Kami tidak tahu, saat kami diteleportasi keluar, anak itu belum mati. Mungkin dia masih di Menara Gritsage. Kata pembangkit tenaga listrik dari klan Sikong dengan suara yang dalam. Apa? Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tercengang dan menatap klan Sikong satu demi satu. Tetua Agung juga tercengang. Dia melayang turun dengan gembira, dan niat membunuh di tubuhnya masih sangat kuat. Pagoda Bijak Agung. Mungkinkah pagoda bijak agung milik klan Sikong? Benar saja, setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, kami akhirnya menemukan Menara Gritsage kami. Kami masuk ke dalamnya, dan di sana penuh dengan harta karun. Orang-orang dari klan Sikong segera menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika mereka mendengar bahwa benar-benar ada Menara Sikong di dalamnya, mereka semua tercengang. Ini karena hanya rumor yang menyebutkan bahwa orang suci agung dari klan Sikong telah memasuki Laut Hampa. Itu adalah sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan jika seseorang telah melihatnya, setelah bertahun-tahun, mereka yang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri telah lama meninggal dan berubah menjadi debu. Sekarang, apa yang didengar orang-orang ini hanyalah legenda. Mereka tidak menyangka bahwa klan Sikong memiliki orang suci tertinggi. Namun sekarang, pagoda Sagi Agung telah muncul. Ini berarti bahwa klan Sikong benar-benar memiliki seorang sein tertinggi. Terlebih lagi, mereka benar-benar telah memasuki Laut Hampa. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan luka di tubuhmu? Mungkinkah Anda bertemu dengan setan laut? Atau Lin Woody yang melukai Anda? Sang Tetua Agung menatap orang-orang dari klan Sikong dan mengerutkan kening. Yang lain juga sangat bingung. Itu benar, mereka baru saja menyadari bahwa di antara orang-orang yang keluar, anggota klan Sikong adalah yang mengalami luka paling parah. Namun, bagaimana mungkin, bukankah mereka telah memasuki pagoda bijak agung? Bukankah pagoda bijak agung mereka sendiri memiliki tindakan perlindungan? Bukan Lin Woody, tapi mereka. Salah satu dari mereka berdiri, ekspresinya sangat muram. Dia menunjuk ke istana burung Vermilion, Aula 8 Desolate, Lembah Naga, dan Kuil Bulan Gelap. Orang-orang ini menginginkan harta karun kami, jadi mereka bergabung untuk menyerang kami. Kami nyaris lolos dari kematian dan hampir terbunuh. Jika kami tidak menggunakan kekuatan garis keturunan kami untuk mengaktifkan pagoda bijak agung, kami semua pasti sudah mati sekarang. Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mulut para ahli lainnya juga berkedut. Benarkah hal seperti itu ada? Itu sungguh mengejutkan. Delapan Aula Desolate dan sekte lain yang menyerang mengerutkan kening. Di antara mereka, para ahli yang awalnya menerima mereka juga merasakan kelopak mata mereka berkedut liar. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba bergabung untuk menyerang klan Sikong? Dan di pagoda bijak agung. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu tampak malu. Di antara mereka, orang kuat dari istana burung Vermilion mencipir. Haha, ku rasa ini salah paham. Kita semua pernah ditipu oleh Lin Woody sebelumnya. Lin Woody menghasut kita untuk bertarung. Itulah sebabnya kita bertarung. Apa? Lin Woody lagi. Yang lain tercengang. Pemuda ini terlalu menakutkan. Pertama, dia telah membunuh begitu banyak jenius dari sekte besar. Kemudian, dia telah memicu pertikaian internal di antara sekte-sekte besar. Bagaimana dengan pihak lainnya? Apakah pihak lain mengambil keuntungan dari situasi tersebut? Huff. Mendengar itu, orang-orang dari klan Sikong mendengus dingin. Sialan, bahkan jika Lin Woody yang memulainya, pada akhirnya, orang-orang ini menyerang karena mereka serakah. Tetua Agung melihat sekte besar istana burung Vermilion dan untuk sementara menekan niat membunuh di hatinya. Lagi pula, tidak baik berselisih dengan mereka sekarang. Ada terlalu banyak sekte yang menyerang, dan tidak ada satupun yang lebih lemah dari klan Sikong. Sangat tidak bijaksana untuk membuat musuh dengan mereka semua pada saat yang sama. Oleh karena itu, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Masalah ini akan diselesaikan nanti. Yang terpenting sekarang adalah pagoda Sage Agung. Bagaimana? Melihat orang-orang dari klan Sikong tidak langsung marah, orang-orang di sekitarnya juga terdiam. Tampaknya semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Mereka tidak mau menderita kerugian jika peluangnya tidak berpihak pada mereka. Orang-orang dari istana burung Vermilion menghela napas lega. Meskipun mereka telah menyerang lebih dulu, ketika saatnya tiba, mereka dapat kembali ke sekte mereka dan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa ratus tahun. Klan Sikong tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Semua orang menajamkan telinga karena mereka juga ingin tahu apa yang terjadi dengan pagoda Bijak Agung. Menurut orang-orang ini, ada harta karun di pagoda Bijak Agung. Salah satu dari harta karun itu dapat menggoda seorang santo. Namun, berita yang menyusul membuat mereka tercengang. Karena orang-orang dari klan Sikong secara langsung mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Mereka telah menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk mengaktifkan pagoda Sage Agung. Patung Sang Bijak Agung tampak terbangun, namun ia memancarkan cahaya merah dan memindahkan semua orang keluar. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? 3394 Semua orang tercengang. Tetua Agung keluarga Sikong memasang ekspresi jelek di wajahnya. Apakah semua ini sia-sia? Beberapa orang suci mendesah dalam hati. Sungguh disayangkan. Jika mereka bisa mendapatkan patung orang bijak agung, mereka mungkin bisa mendapatkan warisan dewa agung. Namun sekarang setelah mereka keluar, akan sulit bagi mereka untuk memasuki Void Ocean lagi. Mereka mungkin harus menunggu hingga pembukaan berikutnya. Suara penyesalan terdengar satu demi satu. Banyak orang menggelengkan kepala. Keluarga Sikong juga putus asa. Namun, pada saat itu, sebuah suara terdengar. Mungkin saja tidak, masih ada satu orang yang belum keluar. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang tercengang. Mereka semua mulai melihat sekeliling. Siapa sebenarnya yang berbicara? Siapa dia? Mengapa dia menyelinap? Para petinggi keluarga Sikong meraum marah. Pada saat itu, sebuah sosok muncul. Hantu dari empat binatang suci dan sembilan tanda kaisar membuatnya tampak seperti seorang kaisar surgawi. Itu Yan Nantian. Semua orang berteriak. Orang-orang di istana Burung Vermillion juga menghela napas lega. Ketika mereka tidak menemukan Yan Nantian, mereka mengira dia juga telah meninggal. Sekarang setelah dia muncul, mereka terkejut. Mereka tahu bahwa Yan Nantian pasti diam-diam menyembunyikan auranya. Apa maksud Tuan Muda Yan? Tetua Agung keluarga Sikong bertanya dengan suara rendah. Yan Nantian tersenyum. Aku juga memasuki Menara Sage Agung untuk waktu yang lama, jadi aku keluar belakangan. Sebelum saya keluar, ada satu orang lagi di dalam. Dan tampaknya dia tidak terpengaruh. Dia mungkin masih di dalam. Apa? Masih ada seseorang di Menara Gritsage. Siapa dia? Apakah itu seseorang dari keluarga Sikong? Banyak orang yang gugup. Tetua Agung juga bersemangat. Tetapi Yan Nantian menggelengkan kepalanya. Itu Lin Woody. Dia masih di dalam. Lin Woody, dia lagi. Semua orang tercengang. Mereka mengira Lin Woody telah tewas bersama Yue Lingzi dan yang lainnya karena dia tidak muncul. Namun sekarang tampaknya bukan itu yang terjadi. Lin Woody masih di dalam. Mata mereka langsung memerah. Menara Gritsage adalah gudang harta karun yang ditinggalkan oleh seorang Gritsage. Lin Woody adalah satu-satunya orang di dalamnya. Bukankah itu berarti dia akan mendapatkan semua harta karun sang bijak agung? Orang-orang ini sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka. Dalam sekejap, banyak pakar menoleh untuk melihat bintang langya. Saint Mubai dari bintang langya telah mendengar tentang kejadian itu dari naga merah. Sejujurnya, dia sedikit khawatir. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang dan khawatir. Dia khawatir tentang keselamatan Lin Suan. Bagaimanapun, mata merah itu dan mayat seorang Sage Agung yang bergerak sudah cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Namun, ada juga sedikit kegembiraan karena Lin Suan akhirnya menemukan patung Dewa Agung. Pada saat ini, ketika dia mendengar Lin Suan telah melakukan begitu banyak hal, sudut mulutnya berkedut. Orang ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Akan tetapi, karena bintang langya mereka telah memasang taruhan pada Lin Suan, mereka tentu akan memihak Lin Suan. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia melihat tatapan dari begitu banyak ahli, Saint Mubai mendengus dingin dan memancarkan aura Saint yang mengerikan. Di kapal roh di belakangnya, beberapa sosok muncul. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Saat ini, banyak ahli telah berbaris di bintang langya karena begitu Lin Suan mengeluarkan patung orang bijak agung. Itu akan sangat menarik perhatian. Itu akan sangat menarik perhatian, jadi dia tentu harus mengambil tindakan perlindungan. Orang-orang dari keluarga si Kong juga melihat bintang langya. Namun, sekarang karena Lin Suan belum keluar, mereka tidak dapat langsung menyerang bintang langya. Huff. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan menatap Yan nantian. Apakah dia serius? Tentu saja. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Lin Woody menggunakan pedangnya untuk menghancurkan patung sang bijak agung. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukannya. Mungkin karena dia menghancurkan patung sang bijak agung, maka semua orang terteleportasi keluar dari belakang. Apa? Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah lagi. Patung Gritsage dihancurkan olehnya. Sungguh pemboros. Mereka begitu marah hingga tubuh mereka gemetar. Tetua agung keluarga Sikong sangat marah hingga dia muntah darah. Mata Sein Mubai berkedip. Dia sudah mendengar tentang hal ini dari naga merah. Tentu saja, dia tahu bahwa ada mayat di dalam patung itu. Kemungkinan besar itu adalah mayat sang bijak agung. Kalau saja dia bisa mendapatkan mayat sang bijak agung, efek penekan aura iblisnya akan jauh lebih mengerikan daripada patung sang bijak agung. Benar, kurasa dia merusakkan patung itu karena dia mengira di dalam patung itu ada warisan sang bijak agung. Yan nantian berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Semua orang jadi gila. Warisan sang bijak agung. Itu lebih berharga daripada harta lainnya. Selain Yan nantian yang tidak membutuhkannya, semua orang membutuhkannya. Lin Woody ini terlalu hina. Sial, mereka tidak bisa pergi. Mereka harus menunggu anak itu keluar. Mereka harus menangkapnya. Mereka tidak bisa membiarkan dia mengambil harta karun itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang dari Istana Burung Vermillion adalah yang pertama berbicara. Kemudian, orang-orang dari Lembah Naga dan Istana Delapan Angin juga bergema. Orang-orang dari keluarga Sikong berteriak dingin. Mereka tentu saja tidak akan pergi karena itu adalah warisan mereka. Segala yang ada di Menara Gritsage pasti milik mereka. Lin Suan atau siapapun dia, dia harus menangkapnya dan mencabik-cabiknya. Semua orang agresif saat mereka mencari ke segala arah. Beberapa orang bahkan memasang susunan, menyelimuti ruang dalam radius puluhan juta mil. Lautan kekosongan di depan sana sangat dalam, tetapi mereka tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menunggu. Tunggu pihak lain keluar. Suasananya berat, tetapi niat membunuh di mata semua orang tidak berkurang sedikitpun. Laut Void, Menara Gritsage. Semua orang telah diteleportasi, hanya menyisakan Lin Suan. Pada saat ini, tubuh Lin Suan terbungkus dalam jiwa pedang naga besar, melepaskan aura mengerikan yang menghalangi cahaya merah. Itulah sebabnya dia tidak diteleportasi keluar. Dia tidak mendekat terlalu dekat. Saat ini, dia sudah meninggalkan sekitar patung Gritsage. Sebaliknya, dia berada di Menara Gritsage, melihat ke segala arah. Ada banyak segel di sekelilingnya, menyegel banyak harta karun. Namun, dia telah mencoba untuk menghancurkan segel-segel ini, tetapi itu sangat sulit. Sebelumnya, dia telah menghancurkannya mungkin karena garis keturunan keluarga Sikong. Namun, saat ini, tidak ada darah keluarga Sikong di tanah. Ini karena para elit keluarga Sikong telah menggunakan darah mereka untuk mengaktifkan Menara Sage Agung. Oleh karena itu, dia sekarang berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan darahnya meskipun dia menginginkannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa melihat sekeliling. Tiba-tiba ekspresinya membeku saat dia menatap ke arah tertentu. Arah itu adalah arah patung Sang Bijak Agung. Patung Gritsage telah hancur berkeping-keping, dan banyak bagiannya jatuh ke tanah. Di dalam patung itu, selain mayat Gritsage, ada juga sebuah batu yang dipegang oleh pihak lain di tangannya. Benda itu hanya seukuran apel. Sangat kacau dan gelap gulita, tetapi tidak ada cahaya. Benda itu tampak seperti batu biasa. Namun, ketika Lin Suan melihatnya, seluruh tubuhnya gemetar. Itu sebenarnya adalah batu magnetik unsur. Pihak lainnya sebenarnya memegang batu magnet unsur. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar tertegun. Batu magnet unsur adalah hal terakhir yang ia butuhkan. 3395 Sebelumnya, Bintang Langya telah memberinya berita bahwa Void Ocean tidak memiliki keberadaan magnetik tersebut. Mungkin dia harus keluar dan mencarinya lagi. Namun sekarang, dia benar-benar telah menemukan keberadaan magnetik tersebut. Tampaknya Menara Sage Agung adalah ruang mandiri yang tidak kalah dengan lautan Void. Itulah sebabnya Bintang Langya tidak mengetahuinya. Tetapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Magnetik itu berada tepat di depannya, dan dia masih memegang lima batu dao besar di tangannya. Dia punya ide. Dia bisa memahami dao di sini. Meskipun ini juga merupakan ruang kecil, hukum langit dan bumi mengikuti dao agung langit dan bumi di luar. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara memahami dao di sini dan di luar. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya orang di Menara Sage Agung. Dia akan lebih aman di sini. Setidaknya dia tidak akan diserang oleh orang lain. Setelah memikirkannya, dia tercengang. Apakah dia benar-benar tidak akan diserang? Mayat orang bijak agung ini aneh sekali. Bola matanya bisa bergerak. Apakah ini berarti pihak lain masih hidup atau mati? Dia tidak tahu. Namun, ia harus merebut magnetik itu terlebih dahulu. Su Chen menarik nafas dalam-dalam dan menghentakkan kakinya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas mendekat. Dalam sekejap, dia sudah berada di dekat patung sang bijak agung. Dia mengulurkan tangannya, ingin mengambil magnetik yang ada di patung itu. Berdengung. Tangan emas itu menggenggam batu magnet itu. Wajah Lin Suan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi pada saat itu, dia terkejut. Tidak bagus. Mata merah itu tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Saat berikutnya, dia merasakan sakit di jiwanya. Cahaya merah yang mengerikan muncul dalam benaknya. Tidak bagus. Itu adalah sesuatu yang dirasuki. Lin Suan terkejut dan membeku di tempat. Dia dengan panik mengerahkan jiwanya dan jiwa pedang naga besar untuk melakukan serangan balik. Dia tidak mati. Sang bijak agung tidak mati. Apakah jiwanya masih ada? Lagi pula, apakah pihak lain ingin merampas jenazahnya? Lin Suan terlalu terkejut. Jiwa pedang naga agung meraung. Lin Suan tidak menahan diri saat ini. Cahaya pedang dingin yang menggigit menebas udara dan langsung menangkis cahaya merah. Saat berikutnya, tubuh Lin Suan bergetar dan dia mundur. Dia tampak bingung. Keringat dingin mengalir di dahinya. Hampir, tepat pada saat itu, jika dia selangkah lebih maju, tubuhnya mungkin akan dirasuki. Siapa kamu? Apakah itu manusia atau hantu? Lin Suan berteriak dingin. Namun, yang mengejutkannya adalah lampu merah itu benar-benar menghilang. Patung Gritsage tidak bergerak sama sekali, seolah-olah sudah mati total. Mungkinkah pemandangan tadi hanya mimpi? Tanpa sepengetahuan Lin Suan, dia meraih batu magnetik itu dengan tangan emasnya yang besar dan dengan cepat turun ke tanah. Setelah memikirkannya, Lin Suan merasa bahwa patung Dewa Agung ini terlalu jahat, jadi dia meninggalkan Menara Sage Agung dan pergi keluar. Aku akan melewati masa kesusahan di dekat Menara Sage Agung. Lagipula, para iblis laut di dalam air tidak akan berani mendekat selama masa kesusahan. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Dengan lambayan tangannya, lima batu daun muncul dan melayang di sampingnya. Di tangannya, dia memegang magnet Yuan. Akhirnya, dia bisa memulai. Sekarang, sebagai hal Sain, dia bisa membunuh Sain di surga pertama. Siapa yang tahu seberapa kuat dia saat dia berhasil menembus dan menjadi Sain. Memikirkan hal ini, dia merasakan ledakan kegembiraan, tetapi dia tetap menahannya dalam hatinya. Pertama, ia menggunakan tiga hari untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya ke titik puncak. Kemudian, ia mulai mempersiapkan diri untuk terobosan. Apa yang akan dia tembus bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan gabungan dari lima hukum unsur. Oleh karena itu, hal itu jauh lebih sulit daripada terobosan seorang Sain biasa. Lin Suan mulai menggunakan lima fragmen hukum unsur yang mengambang di tengah. Kemudian, dengan magnet Yuan sebagai fondasinya, ia mulai menggabungkannya. Secara bertahap, jejak guntur muncul di atas kepalanya. Petir yang mengerikan melonjak dan hampir jatuh. Namun, awan hitam itu tidak jatuh. Sebaliknya, area awan hitam itu semakin membesar dan menutupi seluruh langit. Mengaum. Adegan ini menyebabkan para iblis laut di laut hampa mengaum dengan gelisah. Banyak di antara mereka yang merangkak di tanah, namun lebih banyak lagi yang melarikan diri. Laut di sekitarnya menjadi tanah tak bertuan. Hanya ada satu orang. Tentu saja ada juga Menara Gritsage. Menara Sage Agung berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan dalam menghadapi kesengsaraan yang mengerikan seperti itu, menara itu tidak terpengaruh sedikitpun. Namun, mata patung Dewa Agung di Menara Sage Agung sekali lagi memancarkan cahaya merah. Wajahnya yang awalnya kaku justru memperlihatkan senyum aneh. Di luar, lima fragment hukum unsur mulai menyatu di bawah efek gabungan magnet Yuan. Pada saat ini, tubuhnya bergetar. Ini karena cahaya merah telah keluar dari Menara Sage Agung dan menembus ruang di antara alisnya. Dalam sekejap, Lin Xuan merasakan dunia berputar. Sial, ini sisi lain lagi. Sungguh, ada kehidupan yang abadi di sini. Lin Xuan meraung. Jiwa pedang naga agung menyerbu ke dalam pikirannya, melepaskan cahaya tak tertandingi yang menekan segalanya. Pada saat yang sama, kesengsaraan petir di atas kepala Lin Xuan juga turun. Dengan suara keras, bencana petir pertama turun. Seperti terompet yang menandakan dimulainya perang. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Petir ini terlalu mengerikan. Meskipun hanya berupa awan hitam, petir yang keluar sebenarnya adalah petir Dewa Lima Warna. Dengan satu serangan, pedang itu menembus tubuh Lin Xuan. Darah kemasan mengalir keluar dan mewarnai laut di sekitarnya menjadi merah. Detik berikutnya, tubuh Lin Xuan dilalap petir. Pada saat ini, lampu merah di pikirannya juga diserang oleh jiwa pedang naga besar dan terus mundur. Ah! Tiba-tiba, ia berteriak. Petir ilahi lima warna, kau telah menembus kesengsaraan sage, dan itu adalah kesengsaraan sage dari lima elemen. Akhirnya ia mengeluarkan teriakan yang tajam. Aku tidak tahu kamu siapa. Aku tidak tahu apakah kau adalah sisa jiwa dari seorang bijak agung, tetapi karena kau ingin mencuri jiwaku, maka kau bisa mati sekarang. Lin Xuan meraum dan tidak lagi memperhatikan lampu merah. Dia tahu bahwa makhluk seperti itu paling takut pada kesengsaraan petir. Sekarang, dia harus melawan kesengsaraan petir itu dengan sekuat tenaga. Seperti yang diduga, lampu merah itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia melarikan diri seperti orang gila. Ia ingin melarikan diri. Lin Xuan melangkah maju dan mengejarnya. Petir kesengsaraan terus turun, menghantam lampu merah hingga menjerit seperti orang gila. Namun, cahaya merah itu terlalu aneh. Cahaya itu terlepas dari petir dewa lima warna dan menembus ke dalam menara Sagi Agung. Lin Xuan tidak melanjutkannya, tetapi menolaknya. Kesengsaraan petir itu terlalu mengerikan. Bahkan dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa menahannya. Dalam sekejap, tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, dengan suara gemuruh, tubuhnya kembali tersusun. Kalau tidak, Lin Xuan pasti sudah mencabut jiwa pedang naga agung dan membiarkannya menjalani kesengsaraan bersama. Jiwa pedang naga agung meraum dan membubung ke angkasa di tengah kilatan petir dewa lima warna. Begitu saja, mereka berdua diam-diam menahan kesengsaraan petir. Bencana petir berlangsung terlalu lama. Sebulan telah berlalu, tetapi bencana petir tidak melemah sama sekali. 3.396 2 bulan 3 bulan Di luar, para ahli di sekitar Void Ocean juga menunggu dengan sabar. Namun, mereka mulai tidak sabar. Sudah 3 bulan berlalu dan dia masih belum keluar. Apa yang sedang terjadi? Lautan Void sudah tertutup. Apakah dia masih bisa keluar? Dia tidak akan terjebak di dalam, bukan? Beberapa orang bingung. Yang lainnya juga khawatir. Bahkan naga merah dan yang lainnya pun khawatir. Apakah Lin Xuan benar-benar baik-baik saja? Mereka tahu bahwa mata menara sage agung bisa bergerak. Mungkin ada makhluk mengerikan di dalamnya. Jika keberadaan seperti itu menyerang, apakah Lin Xuan mampu menahannya? Semua ini tidak diketahui. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Orang-orang di luar mulai tidak sabar. Namun, mereka tidak pergi karena menara sage agung dan warisan sage agung terlalu menggoda. Bahkan jika mereka harus menunggu selama 10 tahun, mereka akan tetap menunggu. Di Samudera Hampa, kesengsaraan petir merah terus berlanjut dan menjadi lebih ganas. Namun, sosok di dalamnya semakin kuat. Itu Lin Xuan. Setelah setengah tahun akumulasi, fisik Lin Xuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Pecahan lima elemen hukum di sekitarnya juga cepat mengembun. Mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Xuan bermandikan kesengsaraan petir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap menara sage agung di depannya. Setelah setengah tahun, dia telah beradaptasi dengan kesengsaraan petir lima elemen. Selanjutnya, dia akan memulai serangan baliknya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa ada jiwa yang tersisa di patung grit sage. Namun, dia tidak tahu apakah itu adalah jiwa yang tersisa dari grit sage. Akan tetapi, jika dia ingin mendapatkan patung grit sage dan membawanya keluar, dia harus melawan jiwa yang tersisa ini. Dia mungkin juga memanfaatkan fakta bahwa kesengsaraan petir lima warna masih ada dan membunuhnya. Begitu dia memikirkan hal ini, Lin Xuan menghentakkan kakinya dan menyerbu ke arah menara sage agung. Saat dia bergerak, petir lima warna mengejarnya dan menyerbu ke arah menara. Dalam sekejap, benda itu menghantam menara grit sage. Menara grit sage bergetar hebat. Namun, benda itu tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah artefak suci milik seorang sage agung. Kekuatannya jelas di luar imajinasi. Setelah Lin Xuan memasuki menara sage agung, ia langsung menyerbu ke lantai tiga. Ia membawa serta petir lima warna di sepanjang jalan, menghancurkan kekosongan di dalam menara sage agung. Tak lama kemudian, ia tiba di tingkat ketiga. Lalu, tanpa melambat, ia bergegas ke puncak. Awalnya, menara sage agung sangat sunyi. Namun, saat Lin Xuan masuk, patung sage agung tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang keras. Kau sedang mencari kematian. Suara itu dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan benar-benar datang dan membunuhnya. Terlebih lagi, dia telah membawa serta kesengsaraan petir. Dalam sekejap mata, dia kabur. Namun, Lin Xuan hanya tertawa terbahak-bahak saat dia mendekati patung grit sage. Ia menyelimuti patung sang bijak agung. Apakah dia lolos? Lebih baik lagi, aku menginginkan patung dewa agung sejak awal. Lihatlah dirimu, hantu pengembara. Tanpa mayat sang bijak agung, apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Mengandalkan mayat seorang bijak agung. Huh, dasar bocah nakal. Apa kau pikir kau bisa melakukan apa saja padaku hanya karena kau memiliki lightning tribulation? Naif sekali. Aku bukanlah eksistensi yang dapat kau bayangkan. Dengan itu, cahaya merah menyala, dan sembilan langit dan sepuluh daratan bergetar. Di lautan petir, tubuh Lin Xuan bergoyang dan dia hampir jatuh. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak punya pilihan. Serangan jiwa itu terlalu kuat. Begitu kuatnya hingga melampaui ekspektasinya. Sialan, keberadaan macam apa ini? Mungkinkah itu benar-benar sisa jiwa sang bijak agung? Saat memikirkan hal ini, dia menghirup udara dingin. Bahkan sisa jiwa dari grit sage begitu menakutkan. Untungnya, dia sedang menjalani kesengsaraan sekarang, jadi dia bisa menahannya. Dari apa yang terlihat, kesengsaraan petir tidak akan hilang dalam waktu dekat. Mungkin akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Lin Xuan pun tenang. Dengan adanya kesengsaraan petir, dia tidak takut pada pihak lain. Oleh karena itu, dia bergegas. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan mengejar sosok lampu merah tanpa henti. Sosok cahaya merah itu meraum berulang kali. Akhirnya, ia merasa tidak bisa melarikan diri, jadi ia memasuki mayat grit sage lagi. Ia meledak dengan cahaya yang tak tertandingi dan melawan Lin Xuan. Lin Xuan tidak melawannya secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan Lightning Tribulation untuk melawannya. Tidak hanya itu, jiwa pedang naga agung juga bergerak. Jiwa pedang naga agung telah bermandikan kesengsaraan petir. Pada saat ini, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menebas, dan cahaya merah terus mundur. Lampu merah itu berteriak dengan gila. Ia tidak menyangka pihak lain memiliki pedang naga besar. Begitulah, setengah tahun berlalu. Lambat laun, lampu merah itu menghilang. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Patung grit sage masih berdiri di sana. Meskipun terkena Lightning Tribulation, patung itu tidak rusak sama sekali. Itu harus dihancurkan. Mata Lin Suan berkedip. Makhluk jahat semacam itu tidak akan bisa bertahan hidup setelah terkena petir kesengsaraan selama setengah tahun, tidak peduli seberapa kuatnya. Lagipula, itu bukanlah seorang grit sage yang sebenarnya. Itu adalah roh pendendam yang terbentuk bertahun-tahun setelah grit sage meninggal. Begitu saja, Lin Suan rileks dan memulai kesengsaraan terakhir. Namun, saat dia menggabungkan kelima elemen, dia diserang oleh cahaya merah lagi. Lin Suan terluka. Tubuhnya amruk dan berubah menjadi kabut berdarah. Berengsek. Lin Suan sangat marah. Pihak lain masih hidup. Dia langsung mengirim jiwa pedang naga agung ke patung sage agung dan menyerangnya terus-menerus. Kipedang yang mengerikan memenuhi setiap inci ruang. Lampu merah akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia langsung menggunakan kilurus langit dan bumi untuk mengeluarkan jiwa pedang naga agung. Lin Suan juga terlempar. Sial, orang ini terlalu jahat. Dia tidak meneruskan serangannya karena dia sudah hampir di titik akhir. Oleh karena itu, dia langsung bergegas keluar dari menara sage agung dan memulai kesengsaraan terakhir. Kelima elemen digabungkan. Pecahan lima hukum alam besar berkumpul bersama untuk membentuk rantai dewa lima warna yang berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak luar biasa perkasa. Kesengsaraan petir terakhir bahkan lebih mengerikan. Ia membentuk sosok manusia. Sosok manusia dari kesengsaraan petir sedang bertarung melawan Lin Suan. Pertempuran ini berlangsung selama tiga bulan. Lin Suan menghancurkan sosok manusia. Fragmen sila di dalam tubuhnya telah berubah sepenuhnya menjadi sila sejati. Sila lima elemen berubah menjadi cahaya lima warna. Pada saat ini, sila lima elemen akhirnya berhasil dipadatkan. Lin Suan, di sisi lain, menjadi orang suci sejati. Ah! Dengan suara gemuruh, sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Ketika lima elemen Lin Suan dilepaskan, kekuatan yang tak tertandingi itu benar-benar terlalu kuat. Seorang petapa langit pertama yang biasa-biasa saja tidak ada apa-apanya di hadapannya. Lin Suan yakin bahwa ia dapat bertarung melawan seorang petapa surga kedua. Kalau ini tersebar, sungguh tak masuk akal. Lagi pula, saat seseorang mencapai alam sage, setiap level surga akan membawa perubahan besar pada kekuatan seseorang. Sebelumnya, semua orang yang ditemui Lin Suan hanyalah orang suci langit pertama, tetapi mereka sudah sangat menakutkan. Seseorang dapat membayangkan betapa mengerikannya ulang tahun seorang sage surga kedua. Tapi sekarang, Lin Suan tidak takut bahkan saat menghadapi petapa surga kedua. Memikirkan hal ini, Lin Suan menatap jiwa pedang naga agum di sampingnya. 3397 Pada saat ini, jiwa pedang naga semakin kuat dan kuat. Ada sisik yang jelas di atasnya, dan sisik itu adalah roh hukum. Tampaknya jiwa pedang naga juga telah menerobos. Berdengung. Lin Suan bergabung dengan jiwa pedang naga, dan kekuatannya bangkit kembali. Pada saat ini, bahkan monster laut tingkat seinpun meraung cemas. Menara grit sage berguncang tanpa henti. Lin Suan menyerbu ke menara sage agum, dan lampu merah kembali mengeluarkan teriakan nyaring. Kamu berhasil. Dia segera mengaktifkan kilurus langit dan bumi dan menyerang dengan cepat. Lin Suan bertarung dengan sengit. Jiwa pedang naga berubah menjadi gambar seribu naga dan menyegel seluruh patung sage. Patung sang sage agum melawan balik dengan gila-gilaan, tetapi pada akhirnya, Lin Suan telah menjadi seorang sage. Hukum lima elemen sangatlah kuat. Ditambah dengan jiwa pedang naga, lampu merah terus bergetar dan akan menghilang kapan saja. Berhenti, kau tidak bisa membunuhku. Akhirnya, sebuah suara tua terdengar. Mendengar suara ini, Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak tergerak, dan terus menyegel dan menyerang. Akhirnya, lampu merah tidak dapat menahannya lagi. Dia tampaknya telah menggunakan seluruh patung grit sage. Patung grit sage bergerak dan melepaskan serangan yang mengejutkan. Patung itu bertabrakan dengan lampu merah dan berteriak. Berhenti, kita bisa bicara. Bicara, bicara tentang apa, Lin Suan mencibir. Tadi, saat kau berulang kali berusaha menguasaiku, pernahkah kau berpikir untuk berbicara denganku? Aku salah. Aku tidak menyangka kau akan menjadi penerus jiwa pedang naga dan telah memahami hukum lima elemen. Aku meremehkan kekuatanmu. Aku akui bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang. Namun, jika kau mendesakku terlalu jauh, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa membuatmu tinggal di sini selamanya. Dulu, aku bahkan bisa membunuh sage agung situ, apalagi kau, yang baru saja menjadi sage langit pertama. Kau masih anak-anak. Meskipun kekuatanku telah lama hilang, aku masih punya banyak trik tersembunyi. Jangan hancurkan aku. Arti ancamannya jelas. Lin Suan awalnya meremehkan, tetapi begitu mendengar satu kalimat, dia berhenti. Apa artinya itu? Kau bukan sisa jiwa dari Sikong Gritsage. Dia hanya terlalu terkejut. Mula-mula dia mengira itu adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh seorang santo agung dari klan Sikong. Akan tetapi, dari nada bicaranya sekarang, sepertinya dialah yang membunuh Maha Resi Sikong. Pihak lain sebenarnya telah membunuh seorang sage agung. Lin Suan menghirup udara dingin. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Orang macam apa ini? Paling tidak, ia harus menjadi seorang sage agung di alam yang sama. Huff, bocah, aku bukan Sikong Grand Sage, dan aku bukan anggota ras manusia. Saya Black Mountain, dikenal sebagai orang bijak agung dari Black Mountain. Kau benar, akulah yang membunuh sage agung Sikong. Itu sungguh nyata. Lin Suan menghirup udara dingin. Ternyata ada misteri kuno seperti itu. Sialan, Sikong tua, roh kebenaran macam apa yang dia kembangkan. Apakah dia pikir dia bisa menahanku? Terus. Sekalipun orang tua ini seorang iblis, namun luasnya langit dan bumi tetap tidak dapat menahan aku. Pada akhirnya, aku membunuhnya. Tentu saja, meskipun aku mati, aku masih meninggalkan jiwa yang tersisa. Aku meminjam mayatnya dan menggunakan roh kebenaran untuk pulih. Aku sebenarnya tidak mati selama puluhan ribu tahun. Pada akhirnya, saya tetap memenangkan pertarungan ini. Lin Suan terdiam. Sepertinya mereka adalah sepasang musuh lama. Sebelumnya, Nainsun Swatsage dibunuh oleh Great Demon. Namun, pada akhirnya, Nainsun Swatsage mati bersama Great Demon. Pada generasi ini, Lin Suan membunuh iblis besar. Pada akhirnya, iblis besar memanggil bayangan iblis generasi pertama, yang hampir membunuhnya. Jika dia tidak memiliki mata ruang dan waktu, mereka akan binasa bersama. Tampaknya Black Mountain Great Sage dan Sikong Grand Sage berada dalam situasi yang serupa. Mereka berdua telah terjerat selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, mereka binasa bersama. Akan tetapi, Sang Bijak Agung Gunung Hitam telah meninggalkan sisa jiwa. Jadi bagaimana jika kau memberitahuku rahasia ini? Bahkan jika aku tahu bahwa kau adalah sisa jiwa dari seorang sage agung, apakah kau pikir aku akan berhenti? Wajah Lin Suan kembali gelap. Tentu saja, meskipun aku adalah sisa jiwa dari Black Mountain Great Sage, aku telah terjerat dengan Sikong Grand Sage terlalu lama. Itulah sebabnya aku memiliki ingatan Sikong Grand Sage. Jika kau menginginkan warisan lengkap dari Sikong Grand Sage, aku mungkin tidak dapat memberikannya kepadamu. Namun, jika kau ingin mengambil Menara Great Sage, aku dapat melakukannya. Bagaimana? Nak, ayo buat kesepakatan. Aku akan membantumu merebut Menara Sage Agung, dan kau akan menyelamatkan nyawaku. Mengambil Menara Great Sage, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, matanya terbakar. Sebenarnya, meskipun dia tergoda oleh warisan Sikong Grand Sage, dia tidak benar-benar membutuhkannya. Dia memiliki sembilan matahari dan roh pedang naga agung, dua warisan besar. Itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi ke tingkat Sage Agung. Namun, harta karun di Menara Great Sage memang sangat menggoda. Lagipula, sumber dayanya saat ini jauh dari sumber daya lembah naga dan aula angin delapan. Namun, jika dia memiliki Menara Sage Agung, itu akan berbeda. Itu dapat menutupi perbedaan sumber daya. Oleh karena itu, Lin Suan tergoda. Namun, tidak mungkin baginya untuk membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Membiarkannya pergi. Bukannya dia tidak bisa, tapi satu Menara Sage Agung saja tidak cukup. Kau telah menyergapku tiga kali. Satu Menara Sage Agung. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kecuali, anak sialan, jangan coba-coba. Sang Sage Agung Gunung Hitam raung. Ia ingin melawan, tetapi ia dipukul mundur lagi. Pada akhirnya, dia seperti balon yang kempes. Dia menatap roh pedang naga agung, matanya dipenuhi rasa takut. Anak sialan, katakan padaku. Kecuali apa? Sederhana saja. Tetaplah di sisiku dan bantu aku bila diperlukan. Bantu aku selama seribu tahun. Setelah seribu tahun, aku akan membebaskanmu. Apa? Kau ingin memenjarakanku selama seribu tahun? Bermimpilah. Sang Sage Agung Gunung Hitam gemetar karena marah. Meskipun dia hanya roh dan rusak parah, dia masih sangat marah hingga dia muntah darah. Lin Suan mencibir. Jika kamu tidak setuju, aku akan menghancurkanmu sekarang. Paling banter, aku akan menyerahkan menara itu. Kalau aku sudah cukup kuat, aku akan merebutnya. Sial, kau menang. Namun, aku hanya bisa membantumu selama seratus tahun. Lima ratus tahun. Lin Suan mengulurkan tangan. Tidak kurang satu haripun. Jika kamu tidak bersedia, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Lima ratus tahun tepatnya. Sang Bijak Gunung Hitam menggertakkan giginya. Meskipun butuh waktu lima ratus tahun lagi, akan baik baginya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Lepaskan aku, bocah. Aku akan menggunakan mayat Sang Bijak Agung. Kata Black Mountain Gren Sage. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa mengambil mayat Sikong Gren Sage. Aku butuh itu. Oleh karena itu, Anda harus mencari tempat tinggal lain. Anak sialan, kau membuatku marah. Sang Sage Agung Gunung Hitam gemetar karena marah. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Terlebih lagi, dia mengetahui kekuatan roh pedang Naga Agung. Sekalipun dia adalah Azure Suci Agung, jika bocah ini bertekad membunuhnya, dia tetap akan mampu membunuhnya sedikit demi sedikit. Kalau begitu, saya akan mengambil itu. Black Mountain Gren Sage terbang keluar dan berubah menjadi bola kabut hitam. Kemudian, ia bergegas menuju salah satu anjing laut. 3.398. Lin Suan menoleh dan melihat ada harta karun di dalam segel tersebut. Itu adalah liontin berwarna hitam. Liontin itu berbentuk bulan sabit dan memancarkan aura misterius. Itu adalah harta pertahanan tipe jiwa. Lin Suan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Sang Bijak Agung. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih tempat untuk dirinya sendiri. Lin Suan tersenyum. Kenapa kamu keluar? Apakah kamu butuh bantuanku? Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara Black Mountain Gren Sage terdengar. Aku masih bisa melakukan trik kecil seperti itu. Dia menghancurkan segel itu, lalu bergegas keluar dan melayang ke sisi Lin Suan. Aku bisa membawanya, tapi biar aku yang memasang perangkap supaya kau tidak perlu mengambil alih tubuhku. Apa yang harus kulakukan? Lin Suan menyuntikan aura Roh Pedang Naga Agung ke dalam liontin bulan sabit hitam. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Lin Suan membawanya. Dia tersenyum karena dia tahu bahwa dengan adanya Roh Pedang Naga Agung di dekatnya, pihak lain tidak akan berani bersikap kurang ajar. Pihak lainnya menatap Roh Pedang Naga Agung dengan ketakutan di matanya. Momo ngomong, Hei Sian, kenapa kamu tidak memberiku beberapa harta karun dulu? Buka segel ini dan biarkan aku memilih dengan benar. Mata Lin Suan bersinar penuh gairah. Ketika sang bijak agung gunung hitam mendengar ini, dia hampir muntah darah. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku hanyalah jiwa sisa sekarang. Meskipun aku adalah jiwa sisa dari seorang bijak agung, aku tidak sekuat dirimu. Jadi, tidak mungkin untuk merusak segelnya. Memecahkan segel tadi sudah menghabiskan seluruh energiku. Jadi, kau ingin aku beristirahat beberapa tahun sebelum bercerita tentang memecahkan segel itu? Kamu menipuku. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menggunakan Grid Saga Tower? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Sang bijak agung gunung hitam tertawa. Haha, nak, aku bilang aku bisa membantumu menjaga menara bijak agung. Mengenai segel di menara bijak agung, aku tidak mengatakan aku bisa membantumu menghancurkannya. Sial, aku telah ditipu. Monster tua ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Lin Suan menggertakan giginya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Selama dia mempertahankan menara Grid Saga, dia bisa menghancurkannya satu persatu ketika dia cukup kuat. Dia berkata, baiklah, bantu aku menjaga menara Saga Agung terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan pergi. Oke, tak masalah. Lihat aku, Black Mountain melayang keluar dari Leontin Bulan Sabit dan memenuhi udara seperti rumah hantu. Matanya merah padam. Suara siulan pun terdengar. Kemudian, menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, seluruh menara Saga Agung berkedip dan Lin Suan secara paksa diteleportasi keluar. Adapun menara Grand Saga, ia secara bertahap menyusut dan berubah menjadi pagoda yang melayang di udara. Dia menjaga pagoda Bijak Agung. Lin Suan menghela nafas lega. Perjalanan ke Void Ocean kali ini benar-benar membuahkan hasil. Pertama, dia menaklukkan sisa jiwa seorang Bijak Agung. Lalu dia merebut menara Grid Saga. Yang terpenting, dia telah berhasil maju dan menjadi seorang Saga. Terlebih lagi, dia adalah seorang suci yang telah menggabungkan lima elemen menjadi satu, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Musuh dan lawan masa lalu itu tidak ada apa-apanya di hadapannya sekarang. Bahkan si Yan Nantian, Lin Suan tidak lagi menganggap mereka ada di matanya sekarang. Jika Yan Nantian tidak menerobos, dia akan mampu membunuhnya hanya dengan beberapa tamparan. Namun, saat menyebut Yan Nantian, dia mengerutkan kening. Yan Nantian adalah musuh yang sangat sulit dihadapi. Bakat Yan Nantian tidak kalah dengan bakatnya dan peluangnya pun tidak kalah dengan bakatnya. Jika Yan Nantian berhasil dan menjadi seorang Saga, dia akan memiliki lebih banyak trik lagi. Jika itu yang terjadi, akan merepotkan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Lin Suan berkata, Gunung Hitam, cepatlah. Bagaimana kita bisa keluar? Pikirkan cara. Mudah untuk keluar. Lakukan saja apa yang saya katakan dan saya jamin Anda akan keluar dengan lancar. Black Mountain tertawa aneh. Kemudian, Lin Suan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam lautan hampa. Satu setengah tahun telah berlalu di luar. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar. Semua orang tampak sangat sabar. Pada hari ini, retakan muncul lagi di Void Ocean. Kemudian, muncullah sebuah sosok. Adegan ini membuat mata semua orang terbelalak dan aura mereka meledak dengan gila-gilaan. Dia keluar. Seseorang keluar. Itu Lin Suan. Itu anak kecil. Suara gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan formasi susunan di sekitarnya berkedip-kedip. Aura mengerikan langsung menyelimuti bagian depan. Lin Suan awalnya pusing, tetapi dalam sekejap, dia sadar. Jiwa pedang naga agung meraung, dan Lin Suan juga melepaskan ki pedang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Bersamaan dengan itu, dia menyerang dengan telapak tangannya, lalu sebuah telapak tangan besar berisi cahaya lima warna melesat keluar. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik gerakan kunpeng dan langsung merobek kehampaan dan tiba di sisi lain. Semua ini dapat dikatakan lancar dan menentukan. Lin Suan menghindari serangan-serangan itu dan tiba di sisi lain. Ekspresinya menjadi gelap. Sial, ada yang menyergapnya, dan jumlahnya banyak. Pada saat berikutnya, dia melihat lautan manusia di sekelilingnya. Terjadi pertempuran yang dahsyat, dan bahkan ada formasi susunan yang berkedip-kedip di kejauhan. Itu adalah jebakan yang tak terhindarkan. Sialan, nak, apa yang kau lakukan? Kenapa banyak sekali orang mengejarmu? Sang bijak agung gunung hitam terus bertanya. Lin Suan berkata, diamlah. Tidakkah kau lihat aku dalam bahaya? Nak, akhirnya kau keluar juga. Kenapa kau tidak terus bersembunyi? Aku pikir umurmu masih seratus tahun lagi. Serahkan warisan sang bijak agung dengan patuh, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Nak, kemarilah dan terimalah kematianmu. Berani sekali kau membunuh kejeniusan rasku. Aku akan mencabut urat-uratmu dan mencabik tulang-tulangmu. Aku akan membiarkanmu hidup di neraka selama sepuluh ribu tahun. Suara-suara hingar-bingar terdengar silih berganti. Antara langit dan bumi, seolah-olah guntur bergemuruh tanpa henti. Lin Suan menyapu pandangannya dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah klan Sikong, Lembah Naga, Istana Burung Vermilion, Aula Delapan Sepi, Kuil Bulan Gelap, beberapa orang bijak, dan beberapa klan lainnya. Orang-orang ini seharusnya tahu tentang apa yang terjadi di Gritsa Getower. Mereka mengira bahwa ia telah memperoleh warisan dari sang bijak agung. Sialan, siapa yang menyebarkan rumor itu? Nak, akhirnya kau keluar juga. Kupikir kau sudah mati. Naga Merah dan yang lainnya melayang mendekat. Yan Ruyu juga tampak khawatir. Iblis Utara menghela nafas lega. Senang sekali kau bisa keluar. Di kejauhan, Sage Mubai dan para ahli bintang langya lainnya juga mengelilingi Lin Suan untuk melindunginya. Baguslah kalau kau baik-baik saja, pikir Sage Mubai dalam hati. Ini karena Lin Suan memiliki potensi yang tak tertandingi. Jika orang seperti itu meninggal, itu akan menjadi kerugian besar. Lin Suan menatap Sage Mubai dan tersenyum. Aku mengerti. Saya mendapatkannya. Sage Mubai dan para ahli bintang langya lainnya tercengang. Mereka mengira Lin Suan cukup beruntung bisa selamat. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan juga mendapatkan barang itu. Sungguh kejutan yang tidak terduga. Tiba-tiba, Yan Ruyu berseru kaget. Kultifasimu, auramu. Dia benar-benar terkejut. Yang lain merasakannya dan terkesiap. Sage, apakah kau sudah berhasil menjadi seorang Sage? Wajah Naga Merah berubah. Nak, apakah terjadi sesuatu yang memaksamu menjadi seorang Sage? Anda hampir saja menemukan batu magnetik elemental dan membentuk lima hukum elemental. Sayang sekali. 3399. Lin Suan tersenyum dan berkata, Ruzilong, jangan khawatir. Aku sudah menjadi petapa lima elemen. Orang bijak lima elemen, apakah kau sudah menemukan batu magnetik elemental? Sang Naga Merah pun berseru. Lin Suan mengangguk. Yang lain juga terkejut. Tampaknya pertemuan kebetulan Lin Suan di dalam memang tidak kecil. Dia benar-benar berhasil menjadi Sage dalam waktu satu setengah tahun. Seberapa mengerikankah kemampuan bertarungnya? Ketika mereka sedang mengenang masa lalu, para kultifator kuat di sisi lain berteriak, Sialan, apakah kalian tidak mendengarkan aku? Bunuh dia. Dalam sekejap, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Puluhan kultifator kuat menyerang bersama-sama. Sungguh mengerikan. Bahkan ada beberapa orang bijak di antara mereka. Beraninya kau menyerang di depan bintang langya? Apakah kau benar-benar mengira kami tidak ada? Wajah Sage Mubayi menjadi gelap. Para kultifator kuat lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Dengan lambayan tangan mereka, cermin langya terbang keluar dan berguling di langit, memancarkan cahaya yang mengerikan. Bentuknya seperti bulan sabit yang menyapu ke segala arah. Ledakan-ledakan. Kekuatan ini bertabrakan di udara dan meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Cermin kuno itu bergetar dan kekuatan lainnya menghilang. Ekspresi orang-orang di sekitarnya tampak jelek. Cermin kuno langya benar-benar membawa harta karun seperti itu. Tampaknya bintang langya telah datang dengan persiapan. Jadi bagaimana jika mereka datang dengan persiapan? Apakah kita tidak siap? Orang-orang di sekitarnya juga mendengus dingin. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan bintang langya sendirian. Namun, mereka memiliki begitu banyak kekuatan yang kuat. Sekalipun bintang langya sangat kuat, mereka tetap akan ditekan olehnya. Nah, cepatlah serahkan harta karun di Menara Sage Agung. Orang-orang dari keluarga Sikong meraum dengan gila. Mereka lah yang paling cemas. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Habisi saja dia. Kedua orang bijak dari istana burung Vermillion berjalan keluar dan menatap Lin Suan dengan dingin. Mereka ingin menyerangnya selama kompetisi peringkat Vermillion Bird di planet Susaku. Namun, Lin Suan melarikan diri saat itu. Kali ini, mereka pasti tidak akan membiarkan dia membicarakan hal itu lagi. Kedua Sage itu melepaskan Holy Domain mereka. Cahaya yang mengerikan itu bagaikan matahari yang bersinar ke segala arah. Begitu aura Sage dilepaskan, wajah para ahli dan orang-orang yang sombong di sekitarnya berubah. Banyak dari mereka yang mundur dengan panik. Ini sungguh menakutkan. Istana burung Vermillion tampaknya bertekad untuk mengambil tindakan. Mubai mendengus. Saat hendak bergerak, dia dihentikan oleh Lin Suan. Biarkan aku yang melakukannya. Dia melangkah maju, dan cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Orang-orang istana burung Vermillion masih berani bersikap sombong di hadapanku. Dia benar-benar sedang mencari kematian. Ledakan. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke depan. Pada saat ini, telapak tangan emas raksasa itu berubah menjadi lima warna berbeda. Ada rantai dewa yang berputar di sekelilingnya. Hualala. Dengan satu serangan telapak tangan, ruang di depannya hancur berkeping-keping dan dua alam suci terkoyak. Ledakan. Kedua sage itu meledak menjadi kabut berdarah. Teriakan mereka yang menyedihkan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Apa? Semua orang menjadi gila. Mata mereka membelalak tak percaya. Lawannya telah menghancurkan dua orang suci dengan satu serangan telapak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu dua orang bijak. Kalau dia mengerahkan segenap tenaganya, dia akan mampu meredam segalanya. Bagaimana anak ini melakukannya? Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Apa cahaya lima warna tadi? Teriakan terdengar. Semua orang berubah ekspresi mengejek dan dingin. Mereka menjadi takut dan gemetar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi melihat pemuda di depan mereka dengan jelas. Dua orang suci surga pertama berani bersikap sombong di depannya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Di mana Yan Nantian, katakan padanya untuk datang dan mati. Lin Xuan melihat sekeliling. Tujuan utamanya sekarang adalah menemukan Yan Nantian. Lalu, dia akan membunuhnya. Ketika dia mengatakan hal itu, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan mereka secara tidak sadar mundur. Di sisi lain, orang-orang istana burung Vermillion diam-diam berteriak. Oh tidak, jika Yan Nantian bertemu dengan pihak lain saat ini, itu akan sangat berbahaya. Namun, mereka lega karena tidak ada yang menjawab, dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan Yan Nantian. Mereka tidak tahu apakah orang itu telah melarikan diri sebelumnya. Di hadapan mereka, kedua orang suci istana burung Vermillion membentuk kembali tubuh mereka dari kabut berdarah, tetapi ekspresi mereka luar biasa jelek. Anda telah berhasil menjadi seorang suci. Tubuh mereka juga gemetar tak henti-hentinya. Ketika dia mengatakan itu, yang lain juga tercengang. Mereka merasakan dengan saksama lalu terkesiap. Apakah pihak lainnya berhasil menerobos dan menjadi orang suci? Para jenius muda itu hampir menjadi gila. Pihak lain sudah sangat kuat, dan mereka tidak sebanding dengannya di level yang sama. Sekarang, pihak lain telah berhasil menjadi orang suci yang selangkah lebih maju dari mereka. Siapa yang akan menjadi lawannya di masa depan? Yan Nantian. Tidakkah kamu lihat bahwa Yan Nantian tidak berani keluar sekarang? Memang, Yan Nantian ada di dekatnya. Namun, saat Lin Suan muncul, dia menghilang tanpa jejak. Dia menggunakan teknik rahasia warisan Kaisar Agung untuk menyembunyikan auranya. Itu karena dia merasa pihak lain memiliki aura hukum orang suci. Sialan, dia telah meringkas hukum yang nyata, dan itu adalah hukum lima elemen. Yan Nantian sangat cemburu karena kecepatan kultifasi pihak lain telah melampauinya. Perlu diketahui bahwa sebagai penerus Kaisar Agung, dia tidak bersedia hanya meringkas satu hukum. Oleh karena itu, ia pun ingin meringkas banyak undang-undang. Namun, dia belum berhasil menembus level tersebut, tetapi dia sangat percaya diri, karena dia tahu bahwa dengan kualifikasi dan sumber daya yang dimilikinya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang berhasil memasuki alam suci di antara generasi muda. Namun, sekarang, ada seseorang yang selangkah lebih maju darinya. Dan orang ini adalah musuh bebuyutannya, jadi dia tidak punya pilihan selain bersembunyi. Jika orang lain tahu apa yang dipikirkan Yan Nantian, mereka pasti akan terkejut. Penerus Kaisar Agung yang begitu arogan seperti seorang pengecut saat ini, tidak berani muncul sama sekali. Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Di depan, dua orang suci dari istana burung Vermillion menggertakkan gigi mereka. Jadi bagaimana jika Anda telah menjadi orang suci? Pergi ke neraka. Baru saja, kami berdua ceroboh dan tidak siap. Itulah sebabnya kami disergap olehmu. Keduanya meraung gila-gilaan, dan hukum-hukum di tubuh mereka melonjak lagi. Namun, hasilnya sangat tragis. Telapak tangan Lin Suan dikelilingi oleh rantai dewa lima warna, dan dia terus membantingnya seperti tangan dewa yang dapat menghancurkan dunia. Dua gerakan. Sekali lagi, pihak lain dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Kedua orang suci itu berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Darah orang suci mereka hampir habis. Hal ini telah merusak fondasi mereka, sehingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Orang-orang lain dari istana burung Vermillion juga melangkah maju dan dengan hati-hati melindungi mereka berdua. Seorang suci surga pertama berani bersikap sombong di hadapanku. Lin Suan menatap kedua orang suci itu dengan ekspresi meremehkan. Apakah ini benar-benar hanya seorang pemuda? Beraninya dia memandang rendah dan mengejek para orang suci. Kekuatannya terlalu mengerikan. Orang ini sudah menjadi orang suci dan melampaui langit dan bumi. Akan sangat sulit untuk menaklukkannya di masa depan. Sepertinya aku melihat sosok seorang kaisar agung muda. Lagi pula, hanya sekte teratas seperti istana burung Vermillion dan klan Sikong yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya. Yang lainnya yang tinggal di sini hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Pada saat ini, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sungguh takjub. 3.400 Hef! Kaisar muda macam apa dia? Dia terlalu lemah. Meskipun dia kuat, dia baru saja menjadi seorang sage. Bukannya tidak mungkin dia terbunuh. Pakar dari lembah naga keluar. Dia juga seorang sage. Aku akan membunuhnya. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kuat. Saat darah naganya mengalir deras, semua orang terpaksa berlutut. Ledakan. Pada saat berikutnya, orang bijak dari lembah naga menyerang. Dia melambaikan tangannya, dan kepala naga besar muncul di depannya. Kepala naga itu sudah muncul, dan memancarkan aura yang mengerikan. Dengan suara gemuruh, ia menyerap energi kehampaan dari sembilan langit dan sepuluh daratan lalu melesat maju. Tinju naga ilahi void. Banyak orang berseru. Ini adalah kekuatan super lembah naga yang tak tertandingi. Seorang sage telah mengembangkannya, dan itu sangat kuat. Naga ilahi void memancarkan aura yang mengerikan. Bahkan ada darah naga yang mengembun di atasnya, seolah-olah seekor naga ilahi telah lahir. Selain itu, naga itu disebut naga ilahi void. Jadi, pada saat ini, hanya kepala naga dan cakar naga yang tersembunyi di kehampaan. Tidak seorang pun tahu dari mana serangan itu akan datang. Ledakan. Tiba-tiba, ekor naga muncul di belakang punggung linsuan dan turun seperti bilah pedang surgawi. Serangan ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bahkan jantung para sage berdebar kencang. Jika mereka terkena serangan ini, mereka pasti akan terbelah menjadi dua. Tidak bagus. Nak, hati-hati, yan ruyu, naga merah, iblis utara, dan yang lainnya semuanya gugup. Murid sage mubai menyusut. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengerikan dan aneh seperti itu, linsuan tidak menghindar sama sekali. Dia bahkan tidak menoleh. Sebaliknya, dia melancarkan serangan telapak tangan. Lima jenis hukum di lima jarinya tampaknya telah berubah menjadi lima gunung dan runtuh di belakangnya. Itu bertabrakan dengan ekor naga ilahi istana void. Ledakan. Seluruh alam semesta berguncang dan samudera hampa di kejauhan bergolak. Gunung lima elemen menghantam ekor naga ilahi kekosongan, dan terdengar suara yang mengejutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah retakan muncul di ekor void divine dragon. Selain itu, retakan itu masih menyebar. Ya Tuhan, apa yang barusan ku lihat? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Para ahli dari lembah naga berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Ini tidak mungkin. Tinju suci sage mereka benar-benar dihancurkan oleh pihak lain. Itu adalah tinju naga suci void. Sangat sedikit orang dengan level yang sama yang mampu memecahkannya. Belum lagi pendatang baru yang baru saja menerobos dan wilayahnya masih belum stabil. Bagaimana dia melakukannya? Saat mereka masih linglung, serangan kedua linsuan datang. Serangan telapak tangan lainnya. Kekuatan serangan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuh ilahi sembilan yang dan lima hukum turun dari langit. Dengan suara ledakan keras, tiga retakan muncul pada ekor naga suci void, menyebabkannya hancur. Wajah orang suci lembah naga itu memerah ketika darahnya mengalir deras di nadinya. Dia melambaikan tangannya, ingin mengubah arah void divine dragon fish dan menyerang lagi. Namun, linsuan tidak memberinya kesempatan. Dengan hentakan kakinya, kaki kanannya tersapu keluar. Lima hukum unsur yang dipadukan dengan kekuatan fisiknya tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa lima unsur. Dia menendang ke depan. Serangan ini menyebabkan retakan besar menyebar ke segala arah. Segala sesuatu dalam radius beberapa juta mil hancur berkeping-keping. Naga ilahi void terbelah dua oleh tendangan itu. Jika sebelumnya manusia suci lembah naga berada pada posisi yang tidak memuntungkan, sekarang tinju naga ilahi kekosongan telah hancur total. Orang suci lembah naga itu memuntahkan setegup darah. Dia hampir jatuh dari langit. Lembah naga, hanya itu yang kau punya. Kau tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Siapa lagi yang mau mencoba? Linsuan menatap kuil bulan gelap dan klan sikong dengan tatapan provokatif. Pada saat ini, dia baru saja menerobos ke alam sage. Tentu saja, dia ingin bersaing dengan orang-orang ini untuk menguji kekuatannya. Meskipun itu hanya percakapan sederhana, Linsuan sangat gembira. Tebakannya benar. Sebelumnya, dia sudah bisa membunuh seorang sage langit pertama. Sekarang dia telah berhasil menembus ke sage langit pertama. Orang-orang yang levelnya sama tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Dia harus mampu menghadapi seorang sage surga kedua. Saat ini, Linsuan dipenuhi dengan rasa percaya diri, seolah-olah dia bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Kemanapun pandangannya tertuju, semua orang jenius di sekitarnya akan menundukkan kepala. Melihat ini, Linsuan mendengus. Sampah. Perkataannya membuat orang-orang itu merasa terhina, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanggapi. Aku akan melakukannya. Orang suci klan Sikong sangat marah. Nak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan mengambil kembali harta milik klan Sikong. Aku memiliki pedang yang dapat menembus sembilan langit. Orang suci klan Sikong berdiri di kehampaan dengan wajah pucat dan tidak berjanggut. Ki lurus langit dan bumi pada tubuhnya mengalir deras. Begitu dia selesai berbicara, alam semesta terkoyak. Hukum nomologi yang memenuhi langit mencabik-cabik alam semesta. Seberkas cahaya pedang mengembun dan melayang di depannya, dan dia meraihnya. Pedang ini terlalu mengerikan. Itu bukan senjata sungguhan. Itu adalah pedang berharga yang mengandung daul langit dan bumi. Pada saat ini, aura yang bersirkulasi di dalamnya membuat rambut orang-orang di sekitarnya berdiri tegak. Ki langit dan bumi yang benar. Klan Sikong memang kuat. Rumor mengatakan bahwa mereka dapat memobilisasi fenomena langit dan bumi secara maksimal. Tampaknya itu benar. Banyak orang bijak mengangguk. Mereka masih sangat takut pada klan Sikong. Memotong. Orang suci dari keluarga Sikong mengacungkan pedang panjangnya, membelah langit dan bumi. Pedang itu seperti cahaya abadi yang tak tertandingi yang menyapu ke arah linsuan. Bersaing dalam teknik pedang, Lin Suan tertawa. Lima hukum elemen mengembun di tubuhnya dan membentuk pedang hukum. Dia pun meraihnya dan menebasnya. Merasakan kekuatan pedang lima elemen, wajah para bijak di sekitarnya berubah. Itu terlalu menakutkan. Meskipun pihak lain baru saja menjadi seorang sage, daulnya terlalu menakutkan. Terbentuk dari kondensasi hukum lima elemen. Kekuatannya membuat mereka sangat cemburu. Memang, itu adalah pedang lima elemen. Begitu hukum lima elemen muncul, hukum itu benar-benar menyapu segalanya. Sembilan langit dan sepuluh tanah berguncang. Pedang jalan yang dibentuk oleh langit dan bumi di sisi lain juga bergetar. Dua pedang ilahi terakhir bertabrakan di langit. Ledakan. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Pedang jalan yang dipanggil oleh orang suci klan Sikong menghilang. Sialan, kok bisa anak ini jadi sekuat itu? Wajah orang suci klan Sikong berubah. Namun, karena dia berani keluar, itu berarti dia punya lebih banyak trik. Di sebuah kota terpencil dan pegunungan. Mengikuti suaranya, sebuah kota muncul di sembilan surga. Seolah-olah sebuah kota telah jatuh dari alam surgawi. Bangunan itu rusak dan penuh dengan pedang, tombak, dan senjata. Jelaslah bahwa bangunan itu telah ada selama ribuan tahun. Ketika adegan ini muncul, kulit kepala orang-orang di sekitarnya meledak. Itu adalah fenomena langit dan bumi lainnya. Tidak hanya itu, ada juga pegunungan pat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kota kuno. Pegunungan itu mengjulang tinggi ke awan. Mereka seperti pedang surgawi yang luar biasa tajam dan dapat memotong apa saja. Di bawah pemandangan aneh ini, kota abadi yang dikelilingi pegunungan jatuh dari langit dan menekan linsuan. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana bisa klan Sikong memiliki fenomena langit dan bumi yang begitu mengerikan? Banyak orang berteriak. Bahkan yang ruyudan yang lainnya tampak serius. Black Mountain diam-diam mengamati pertempuran ini dari dalam liontin berbentuk bulan. Ketika dia melihat kejadian itu, dia bergumam pelan, aku merasa ada yang tidak beres ketika bertarung dengan patua Sikong itu. Kilurus langit dan bumi lebih seperti fenomena langit dan bumi. Dia punya firasat bahwa klan ini ada hubungannya dengan pedang hukuman surgawi yang legendaris. Terima kasih telah menonton!